promosi wisata halal. Ini merupakan upaya untuk mendorong kunjungan wisatawan di 2023. Angka kunjungan wisatawan Indonesia ke Singapura di tahun 2022 tercatat sebagai yang tertinggi, mencapai 1,1 juta orang diikuti India dan Malaysia. Indonesia juga menempati posisi teratas penyumbang pendapatan pariwisata Singapura. Singapura melihat tren meningkatnya ekonomi halal, termasuk pariwisata halal. Dan ini juga yang menjadi promosi Singapura untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Singapura. Dan saat ini kita akan berbincang dengan Area Director Indonesia Singapore Tourism Board, Mohamed Firhan Abdul Salam. Mas Firhan, apa kabar? Baik. Sehat ya? Terima kasih sudah di Sampai Indonesia Pagi. Ini kita menarik melihat bagaimana kita tahu wisatawan Indonesia itu menjadi salah satu yang paling banyak. Dan ternyata tadi kita lihat angkanya benar dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia 1,1 juta. Tapi saya yakin 1,1 ini pasca pandemi. Sebelum pandemi mungkin lebih besar lagi. Nah ini apa yang akan dilakukan oleh Singapore Tourism Board untuk meningkatkan angka wisatawan khususnya dari Indonesia ini? Ya. Jadi kita sangat senang sekali ya dengan sektor pariwisata Singapura yang sudah beransur pulih dengan baik. Tadi kita share juga angka dari Indonesia 1,1 juta wisatawan yang sudah ke Singapura. Tapi secara global angka itu 6,3 juta wisatawan secara global yang sudah kembali ke Singapura. Jadi hal itu tidak terlepas juga dari upaya pemerintah Singapura untuk memastikan destinasi Singapura itu atraktif untuk wisatawan yang kembali berkunjung. Dan antara yang kita lakukan mungkin hal-hal baru, atraksi baru seperti Avatar The Experience di Garden Spider Bay. Kita juga ada Museum of Ice Cream yang pertama di luar USA di Singapura. Ada juga the first carbon neutral attraction Sky Helix di Sentosa. Dan juga rangkaian events leisure dan mice di Singapura juga sudah kembali. Jadi kalender events di Singapura itu sudah padat ya. Contohnya F1, Formula 1, Singapura Airlines, Singapura Grand Prix. Dan juga Singapura Freak Festival, Singapura Wellness Festival. Jadi sudah acara-acara leisure dan mice itu sudah padat sekali kalendernya di Singapura. Oke. Jadi banyak alasan untuk datang. Benar, benar. Nah yang menarik juga Singapore Tourism Board tampaknya juga akan mendorong terkait dengan wisata halal. Ini apa yang bisa diharapkan oleh pengunjung atau calon pengunjung dari Indonesia terkait wisata halal yang saat ini menjadi fokus tampaknya? Jadi kita melihat trennya meningkatnya ekonomi halal. Termasuk Muslim Friendly Tourism atau halal turism. Jadi SDB atau Singapore Tourism Board itu ingin mempromosikan juga Singapura sebagai destinasi yang ramah Muslim. Untuk wisatawan bukan hanya dari Indonesia, Malaysia dan juga secara internasional. Dengan itu kita bekerja sama dengan beberapa konten creator, selebriti seperti Mahir Zain dan juga media yang mempunyai audience atau segmen Muslim visitor. Dan kalau kita lihat berdasarkan satu report Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index pada 2022, Singapura itu merupakan negara yang menduduki posisi teratas di antara negara-negara non-OIC atau non-Organization of Islamic Countries sebagai destinasi yang paling ramah Muslim. Jadi apa artinya untuk misalkan saya wisatawan Indonesia yang ingin wisata halal? Lebih mudahkah buat saya? Lebih banyak opsi kah? Jadi kerana masyarakat Singapura itu sebenarnya multicultural ya. Jadi di Singapura pastinya tersedia fasilitas untuk Muslim dari segi makanan halal, tempat beribadah di kawasan-kawasan popular dan juga aksesnya secara nyaman di Singapura. Contohnya ya mungkin untuk mengilustrasi yang Singapura ini multicultural, mungkin di Chinatown, Little India, sederetan dengan mungkin kuil, gereja dan bihara juga ada masjid yang untuk beribadah. Di food court contohnya pasti ada gerai-gerai atau toko-toko makanan yang juga bersifikat halal. Jadi kita bisa rasa nyaman di Singapura. Nyaman dan mudah mencari aksesnya dan fasilitasnya gitu ya. Tadi Anda sempat menyebut Mahir Zain. Mengapa Mahir Zain dan apa peran Mahir Zain di sini? Kita melihat Mahir Zain itu mungkin mempunyai popularitas yang sangat besar ya di masyarakat Indonesia, di Malaysia, Brunei Darussalam dan juga Singapura. Jadi kita berharap dengan berganding atau berkolaborasi dengan Mahir Zain ini dapat menyeruti Singapura sebagai destinasi yang bisa dilihat sebagai ramah Muslim atau Muslim friendly. Dalam kerjasama ini kita membawa Mahir Zain men-explore Singapura dalam tiga episode YouTube series yang dia menjelajahi dan mencoba pengalaman-pengalaman baru di Singapura. Atau pengalaman-pengalaman yang mungkin kurang diketahui masyarakat Indonesia juga termasuk tentunya makanan halal yang ada di Singapura. Oke, jadi ini mengeksplore destinasi-destinasi wisata di Singapura sambil juga mengeksplore kenyamanan wisata halal di Singapura bersama Mahir Zain tadi ya. Nah, kalau begitu, kalau berbicara tentang tujuan wisata, khususnya untuk wisata halal, apa yang akan menjadi fokus khususnya yang harus menjadi perhatian wisatawan asal Indonesia? Mungkin ada yang baru khususnya untuk wisata halal ini di Singapura? Mungkin ada yang baru khususnya untuk mencari makanan halal, atau kalau mau beribadah semasa berlibur di kawasan-kawasan AS, ada fasilitasnya yang lengkap dan cukup bagi wisata halal Indonesia. Jadi mereka nggak harus khawatir gitu kalau berlibur ya dari Indonesia, oh ada nggak ya saya makan malam atau gitu. Ya, jadi itu sih intinya. Dan khususnya di lokasi-lokasi wisata ini kan kita lihat yang dikunjungi Mahir Zain ini mungkin beberapa destinasi favorit nih. Di destinasi-destinasi khusus ini dipastikan ya, itu akan dipermudah khususnya untuk mereka yang mungkin ingin beribadah, berwisata gitu ya. Ya, jadi mungkin contohnya di Sentosa ada juga musola, tempat beribadah untuk wisatawan muslim, di kawasan kampung gelam contohnya, di Little India, Chinatown. Pasti ada tersedia fasilitas untuk masyarakat muslim untuk makan dan juga beribadah. Dan kalau saya lihat ini kebanyakan destinasi memang family friendly ya? Benar, ya. Kerana family segmen itu merupakan segmen yang terbesar untuk kita ya, pendatang ke Singapura untuk berlibur. Jadi pastinya pengalaman yang kita promotkan dan disediakan di Singapura itu friendly untuk semua jangkapan usia. Family with kids, yang kecil, hingga kan orang dewasa juga. Oke, jadi mungkin bagi Anda yang ingin berkunjung, kalau saya sih membacanya begini, bahwa ini kan belum sampai memenuhi seperti sebelum pandemi lah ya, pasti lebih banyak pada waktu itu. Jadi mumpung sekarang mungkin ini saatnya datang ke Singapura gitu ya, mumpung belum rame-rame banget gitu ya. Jadi lebih punya waktu, lebih punya kesempatan untuk menikmati area-area Singapura yang selama ini mungkin rame banget, sekarang mungkin waktunya bisa menikmati. Nah saya ingin coba mengadres satu kekhawatiran nih, saya sebagai salah satu warga negara Indonesia yang berkunjung juga ke Singapura kalau untuk liburan. Saya harus akui ada satu hal yang mungkin menjadi perbincangan masyarakat gitu, ingin ke Singapura, tapi kabar-kabarnya hotel lagi mahal-mahalnya. Mungkin ada masukan nggak? Ini karena ini gosip aja nih, kita nggak tahu, kita sendiri belum ngecek, udah dengarnya begitu gitu. Bagaimana tips untuk mengatasi itu? Ya sebenarnya hotel di Singapura itu banyak ya, optionnya atau pilihannya. Dan dalam dua tahun kebelakang ini, pemerintah Singapura dan Singapura Tourism Board banyak mengintroduce brand-brand hotel baru dan properti baru di Singapura. Bukan hanya di tempat-tempat yang mungkin favorite orang Indonesia atau global tourist ya, seperti di Orchard Road, di Bugis, Benkulan, tapi di kawasan-kawasan lain juga. Jadi ini mungkin akan menurunkan harga kamar di Singapura ya, buat waktu peak dan non-peak season juga. Jadi opsinya lebih banyak sekarang. Oke, jadi mungkin kitanya juga harus lebih rajin nyari, karena sebenarnya kamarnya ada gitu ya. Ada, ya. Pilihan kamar ada, tinggal bagaimana kita mencari area-area lain yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah di situ. Nah, jadi kita juga mengajak, mungkin bisa tahu Indonesia untuk explore lebih dari kawasan yang mereka udah familiar ya. Jadi Singapura itu lebih dari Orchard Road atau Bugis ya, ada tempat-tempat lain yang bisa mereka kunjungi dan explore. Di situ juga ada fasilitas, ada hotel, ada tempat makan juga. Akses transportasinya bagaimana tapi? Pasti udah aman ya di Singapura, kalau lewat MRT, jalur MRT di Singapura udah agak interconnected ya, almost seluruh Singapura. Jadi aman sih di sini. Oke, jadi sebenarnya pasti akan ada akses transportasi yang mudah juga, walaupun di area-area di luar tadi yang sangat populer gitu ya. Namanya area populer, dimanapun di dunia pasti akan lebih mahal dibandingkan area lainnya gitu ya. Tinggal bagaimana strategi aja. Nah, kapan waktu yang baik? Kalau untuk saya mau berangkat, boleh juga nih, saya udah denger nih, atraksinya banyak, pilihan hotel lebih banyak juga sekarang. Sehingga saya bisa dapatkan pilihan yang lebih ekonomis, tapi kapan ya waktu yang baik untuk berangkat ke sana? Anytime, segera juga bisa ya. Singapura itu merupakan destinasi yang kita sebut all year round destination ya. Jadi terutamanya untuk warga Indonesia. Jadi kebelakang ini banyak pameran travel exhibition, travel fair yang dilakukan oleh maskapai international dan juga asosiasi dan juga agen-agen perjalanan. Jadi, it's the best time sekarang untuk mendapatkan tiket, buat pesanan untuk berlibur ke Singapura. Bukan hanya untuk peak season, mungkin di lebaran atau Jun-July, school holidays, tapi anytime we welcome Indonesians back. Kalau saya mau berangkat pas musim durian. Oh, boleh. Saya bisa makan durian di sana. Mas Firan, terima kasih banyak atas waktunya bersama kita pada pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Dan kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi. Tetap bersama kami.